Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel teknisi muda selamat pagi selamat beraktifitas teman-teman semuanya baiklah sekarang bisa lihat teman-teman lihat semuanya ini adalah perangkat-perangkat dari komputer yang kita akan merakit sebuah server dengan spesifikasi koi 7 yang terbaru ya teman-teman dan RAM 16GB dengan menggunakan mainboard asus frame h410mk dan menggunakan ssd 2512 dan menggunakan lancar ya lancar tambahan kita akan coba melihat terlebih dahulu prosesornya ya ini prosesor i7 10700 lga ya ini dibanderol harganya lebih kurang 5 jutaan ya teman-teman ini membuat asus yang akan kita gunakan nanti dan dan kita menggunakan RAM yang 8GB dan kita menggunakan 2 capting dan ssd yang kita gunakan 512GB casingnya casingnya kita menggunakan yang ini teman-teman oke langsung saja kita akan mencoba untuk rakitan kita akan buka semuanya terlebih dahulu dan inilah bentuk dari casingnya teman-teman kita menggunakan casing simbada dan ini membuat dari asusnya yang ssd 512GB dan kita akan menggunakan lancar dari tepeling yang ssd tg 34 34 68 ya kita akan membuka prosesornya ya teman-teman dan ini masih disegel kita coba buka selamat menikmati selamat menikmati kita menggunakan prosesor POI 7 10700 generasi ke-10 ya teman-teman oke kita akan langsung untuk melakukan perakitan oke pertama kita lepaskan terlebih dahulu tutup dari prosesor ya teman-teman caranya kita akan segini cara membuka ini kita tekan lalu kita tarik oke dalam perakitan yang harus kita perhatikan dalam memasang prosesor itu adalah ini dikukan sedikit dari prosesornya yang kita paskan dengan dengan mengada di brainboard ya seperti ini kita taruh seperti ini aja dengan ditekan dengan digasar-gasar kalau posisi prosesor sudah seperti ini kita akan tutup kembali oke selanjutnya kita akan memasang kipas atau kipas di atas prosesornya ya caranya kita buka terlebih dahulu kipas dari prosesor yang bawaan dari prosesor ke kipasnya teman-teman wow mantap oke cara pemasangan fan-nya itu perhatikan lubang dengan kaki-kaki fan-nya teman-teman kita taruh setelah posisi kaki fan-nya kita tekan lalu kita kunci mengenap dengan menekan yang kakinya tuang misalkan kiri-kanan terlebih dahulu setelah fan-nya dipasang kita akan memasang memori sebelum itu kita hubungkan slot fan ke mainboard ini kalau kabelnya terlalu panjang kita akan mencoba untuk menggulung supaya lebih rapi selanjutnya kita akan memasang ram secara memasang ram yang kita perhatikan adalah slot dari ram dan slot dari mainboard ya teman-teman ini ini ada slot ram dan disini adalah slot yang ini slot untuk mainboard nya kita sesuaikan lalu kita posisikan seperti ini kalau posisinya sudah tepat kita akan tekan ujung dari ram supaya dia berbunyi dan mengunci yang terakhir yaitu ujungnya satunya lagi begitu juga dengan satu ram lagi oke perhatikan untuk bagian mainboard kita sudah selesai kita selanjutnya akan memasang ke casing saya akan buka casingnya terlebih dahulu ini bentuk dari casing sembahda yang kita gunakan teman-teman oke langsung saya kita akan yang pertama kita pasang yaitu DVD kita pasang posisinya di atas disini ini karena belum dibuka kita dorong saja oke untuk pemasangan DVD kita cukup masukkan dari depan lalu kita dorong dan setelah kita memposisikan di video seperti ini kita akan kasih bautnya lagi teman-teman kita usahakan mengasihnya itu selang-seling dengan menggunakan jenis bautnya seperti ini yang kecil yang enak payungnya teman-teman oke kemudian kita akan memasang SSD teman-teman posisi SSD itu di bawah disini kita akan balikkan posisi dari casingnya oke setelah kita selesai memasang SSD kita akan memasang mainboard caranya ya teman-teman caranya kita akan persisikan lebih dahulu casingnya seperti ini dan kita akan memasang ini terlebih dahulu oke sekarang kita akan memasang mainboard lagi teman caranya sepenuh setelah posisi membernya pas kita akan memasang bautnya itu ada 6 disini dan disini dalam pemasangan bautnya kita misalkan untuk pemasangan selang-seling ya oke ya selanjutnya kita akan memasang langkarnya kita menggunakan langkar merek tekepeling tg3468 posisinya disini teman-teman itu kita kasih baut disini oke selanjutnya kita akan memasang pengkabelannya ya ini kabel untuk membuat posisinya disini kemudian ini kabel api dan posisinya di disini oke kita akan langsung memasang selanjutnya kita akan memasang kabel api untuk harddisk SSD dan DVD room nya teman-teman oke dan ini hasil dari pemasangan kabel sementara ya teman-teman selanjutnya kita akan memasang kabel dari USB dan USB audio ya teman-teman dan selanjutnya kabel apa panel dan ini adalah kabel audio dan kemudian ini adalah kabel USB posisinya disini dan selanjutnya kita akan memasang kabel panel panel ini oke pemasangan pertama yaitu kabar SW yang posisinya di tempat yang ada yang kosong disini setelah itu kita memasang kabar dasar SW di depan power SW dan di samping power SW yaitu kabel power LED dan posisinya perhatikan di mainboard posisi maka positifnya di depan kabel power LED kita memasang HDD LED oke setelah pemasangan kabel panel kita akan memasang kabel sata atau harddisk dan DVD room itu langkah terakhir ya oke semuanya kita telah memasang semua perangkat dan sekarang langkahnya yaitu mentes apakah perakitannya berhasil atau tidak oke oke kita akan coba hidupkan tidak apakah gerasin ya sekarang perakitannya sudah selesai langkah selanjutnya kita adalah men-install windows untuk servernya ya sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati